Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Seperti biasa, subscribe dulu Baru kita lanjutkan ke videonya Ini dia Nah, semenjak preview episode 17 dan ending episode 16 kemarin Banyak banget komentar dari teman-teman Yang penasaran nih, kira-kira nasib dari bayi ratu dan raja itu gimana ya kan Nah, kalau versi dramanya sih, Mimin berharap bayinya itu lahir dengan selamat Dan sampai menduduki tahta untuk meneruskan tahtanya raja Tapi kalau versi sejarahnya, kita lihat aja ya Yuk Nah, kita mulai dari silsilah keluarganya raja Chowjong Ayah kandung raja bernama Iguang dan ayah adopsinya ataupun ayatirnya bernama King Sunjo Nah, sedangkan ibu kandungnya seorang putri dari klan Yeom Dan ibu sambungnya adalah ibu ratu agung ataupun ratu Sunwon guys Nah, raja juga memiliki abang tiri, ini ada dua orang Yang pertama Pangeran Ho Pyeong dan yang kedua Pangeran Yong Pyeong Yang ada di drama Jadi cuma satu ya yang ada di drama, sedangkan nyatanya ada dua Nah, sedangkan ratu sendiri itu memiliki anak dari raja, ada satu orang ya Tapi umurnya cuma enam bulan nih guys Dan ternyata itu anak raja yang kedua Sedangkan anak yang pertamanya itu bukanlah dari sang ratu guys Tapi dari siapa? Nah, ini dia Anak pertama raja itu dari selir pertamanya dari klan Park Tapi kayaknya setelah melahirkan bayanya itu langsung meninggal guys Sedangkan putra ketiga dan keempatnya itu dari si selir Joe Joe Huajin maksudnya Tapi anak ketiga dan keempatnya juga tidak berumur panjang guys Pas melahirkan kayaknya langsung meninggal juga Nah, dari selir ketiga dan keempat itu raja memiliki tiga orang anak perempuan yang umurnya juga tidak terlalu panjang guys Waduh, agak miris juga ya Tapi dari selir keempat lumayan lah umurnya Tapi walaupun begitu terbilang masih muda lah pas meninggalnya Nah, untuk selir kelima dan keenam dan ketujuh Raja juga memiliki anak tapi anak perempuan semua Dan itu juga sepertinya tidak berumur panjang guys Jadi itulah kenapa dikatakan Raja Cheol Jong ini tidak memiliki keturunan Maksudnya tidak memiliki penerus tahtanya Karena rata-rata semua anaknya itu tidak berumur panjang guys Itulah versi sejarahnya guys ya Nah, tapi kita berharap untuk versi dramanya semoga agak berbeda ya kan Karena versi drama kan tidak seluruhnya itu mengikuti cerita dari sejarahnya Tapi ya kita lihat aja lah nanti di episode 17 hingga 20 Karena di previewnya Ibu Suri dan juga Ibu Ratu Agung bakal berusaha untuk mengacaukan Ratu dan juga Raja Bahkan Ibu Ratu Agung berusaha untuk membunuh Sang Ratu Tapi Raja bakal berada di barisan terdepan untuk membela Mama Dragon Nah, kita lihat aja gimana kelanjutan kisahnya di hari Sabtu dan Minggu ini ya guys Thank you for watching, see you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax